PEMBICARA 1 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 selamat menikmati 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 dan juga dorongan mental yang dikendalikan oleh otak dan kehalusan budi menghenti untuk diniakkan membantu sesama. Suatu paket kurikulum sudah Anda selesaikan, artinya Anda telah menyelesaikan sebuah perkhidmatan lari di sebuah lintasan apabila kita ibaratkan. Dan hari ini adalah ujung dan garis minis dari lintasan pertama karena kurikulum dalam bahasa Yunani adalah kure atau kuril. Indonesia kata tersebut menjadi kuril yang kalau orang kita terjemahkan adalah orang yang mengantarkan surat tetapi makna kuril yang sebenarnya adalah berlari. Yaitu berlari melintasi setiap tahapan kebiasaan atau berlari melintasi semua lintasan atau kompetensi. Dan hari ini lengkap sudah kompetensi Anda sebagai seorang ahli, seorang sarjana. Namun sekali lagi, kuril Anda adalah tidak boleh berhenti karena Anda harus melengkapi kebiasaan Anda sampai akhir rakyat dikandung pada nanti. Sehingga Anda mempunyai kurikulum diperte yang indah dan tak kalah kita meninggal dan tiada nanti. Seperti gajah yang meninggalkan gaji, seperti macan yang meninggalkan belak, dan kita tiada nanti meninggalkan nama baik yang tertulis dalam kurikulum diperte. Dan dalam berlari menempuhi lintasan kurikulum ini, tidak ada halangan apapun. Buat kita semua dengan keterbatasan kondisi tubuh kita, kita masih semangat untuk menyelesaikan amanah belajar ini. Untuk itu, saya pribadi dan pimpinan sekolah tinggi dan hukum mengucapkan selamat dan sukses. Bapak-Ibu sekalian, hari ini, disudah, 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 almamater Anda atau Ibu pengasuh, atau tepatnya makna almamater adalah Ibu yang memberi ilmu, akan melepas dan menyerahkan kembali kepada orang tua kandung kalian. Bapak-Ibu, saya aturkan kembali kepada putri-kandung Bapak dan Ibu dalam keadaan beriman, sehat, cerdas, dan berilmu, dan siap meneruskan cinta-cinta perjuangan Bapak-Ibu sekalian. Saya berpesan kepada kalian semua, jika kalian nanti sudah menaruhi dan sukses menentu cinta-cinta, dan kalian kangen merindu kepada Ibu yang memberi pengetahuan, maka pulanglah. Pulanglah ke pangkuan almamater Anda Percinta, STI Apainan. Dan kami buka pintu selepas-lepasnya untuk kalian nanti bernostalgia. Jagalah nama baiknya, dan bekerja dan berkarya sekumah hati. Kebesaran nama dan prestasi kalian telah adalah kebesaran alamater kita, STI Apainan. Last part not least, terakhir dan tidak kalah pentingnya, tadi dalam membacaan ayat suci Al-Quran disampaikan bahwa Allah akan meninggalkan beberapa daya untuk orang-orang yang berilmu. Berilmu, maka seperti yang saya sampaikan tadi, teruslah belajar mengaruhi ilmu pengetahuan ini. Karena yakin dan pastilah, Allah akan memiliki kerajaan orang-orang yang memiliki ilmu lebih tinggi, dibandingkan orang yang memiliki ilmu lebih rendah. Kemudian yang kedua, setelah kembali dari sudah ini, kemudianlah orang-orang keluar kalian, kalau jauh teleponlah, sampaikan ucapan selamat, sampaikan hormat yang sesinggi-ingginya. Karena belilah yang mendoakan yang tidak kita tahu dari hari ke hari, waktu ke waktu. Juga bisa kepada suami, isi, dan anak-anak tersinta yang mendoakan kita semua yang tidak kalah pentingnya. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua SME Pahinan. Saya ucapkan selamat sekali lagi, sukses. Mohon maaf para kekurangan, dilahirkan oleh Kuala Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala LLDT Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten, yang akan disampaikan oleh PLT Kepala LLDT Wilayah 4, kepada Ibu Dr. Insinyur Darnita Candra, MSI di Persilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga syukur, marilah kita panjangkan kehadiran Allah SWT. Karena Alhamdulillah, atas limpahan rahmat, nikmat, dan karbiyahnya, pada hari ini kita dapat melaksanakan bisnah. Yang ke-6, bagi para penulisan yang telah berhasil menyelesaikan studinya dengan baik. Dan ini merupakan bagian akhir dari masa studi, selama menunggu pendidikan di petuguran ini. Atas nama rumbaga layanan pendidikan ini di layan 4, Jawa Barat dan Banten, saya menjelaskan selamat kepada para penulisan jawaban atas keberhasilannya menyelesaikan studi di sekolah tinggi, di buku pendidikan ini. Juga kepada para pimpinan, dan segenap aktivitas akademikal sekolah tinggi, di buku pendidikan, saya sampaikan selamat atas lulusan yang telah dihasilkan. Dan semoga semua perusahaan ini nantinya dapat memberikan sumbang ziknya, juga dapat memajukan kehidupan dan kesejahteraan bersama saya Indonesia. Selanjutnya tidak lupa juga saya mengucapkan selamat dan juga ucapan terima kasih kepada orang tua, wali, suami, istri, para usiawan, yang telah memberikan gunungannya, baik secara moral maupun finansial, sehingga dapat menghantarkan putra, putrinya, suami, istrinya, untuk meraih predikat harister dan sarjana. Hadirin yang berbahagia, keberhasilan pelaksanaan ini juga yang sama-sama kita saksikan pada bagian ini, berupakan bukti, upaya keras, dan kesungguh-sungguh yang telah dilakukan oleh sekitar pimpinan, dan sekitas akademika, sekolah tinggi, di buku pendidikan, untuk terus meningkatkan buku, meningkatkan kualitas lulusannya, dengan terus memberikan pengetahuan dan juga kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, yang sesuai, yang relevan dengan kemajuan zaman, sehingga nantinya diharapkan semua para lulusan ini dapat diterima di dunia kerja. Dan juga bagi para lulusan yang telah bekerja, dengan penambahan pengetahuan maupun kompetensi yang diberikan, selama menumpuk studi diperkiruat ini, nantinya bisa dilihatkan hadir di dunia kerja yang telah kalian jalani selama ini. Dan juga diharapkan agar semua lulusan ini nantinya dapat membawa kebanggaan, memberikan nama harum bagi sekolah tinggi, timmu hukum, painan ini, baik secara nasional maupun juga secara internasional. Dan kita harapkan. Para lulusan yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sekarang ini, kita berada di era globalisasi, di era revolusi industri 4.0, yaitu perubahan dari kompetensi, dari otomatisasi, yang berdampak di segala aspek demikian. Bahkan sekarang ini kita merasakan lebih berat lagi ya, karena kita juga sekarang ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang bukan hanya di Indonesia saja, tetapi pandemi ini juga berlaku untuk seluruh dunia yang mendapatkan pandemi COVID-19 ini. oleh karena itu dampaknya yang dirasakan tidak hanya di bidang ekonomi, sosial saja, tetapi dampak dari pandemi COVID-19 ini juga dirasakan, dirasakan di bidang ekonomi pendidikan, dimana sejak tahun lalu kita merasakan bahwa mahasiswanya tidak bisa merasakan luar sangat lebih bercerama sesama teman di kampus, bahkan mungkin ada juga yang mahasiswa baru tahun lalu yang belum pernah bertemu sama sekali dengan teman-teman baru-nya, bahkan juga mungkin belum pernah melihat kampusnya. Oleh kata itu, terkait dengan konteks tersebut, maka kami berharap supaya semua lulusan yang pada hari ini diwisudah untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya di dalam menghadapi perubahan global yang telah terjadi di selanjutnya. Para wisudawan yang saya banggakan, di dalam memasuki dunia kerja, nantinya selain pengetahuan, apapun kompetensi-kompetensi yang telah kalian miliki pada saat menempus diperkuan tinggi, ada beberapa hal yang harus kalian miliki juga sebagai pendamping dari pengetahuan dan kompetensi adik. Yaitu, yang pertama, pertama-tama kalian harus meningkatkan ketahanan tubuh, baik fisik maupun mempak, rohani maupun jasmani. Apalagi sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19 ya, baik-baik saja kalian harus selalu melakukan, melaksanakan untuk protokol, tidak juga protokol kesehatan, supaya kalian tetap, juga tetap sehat. Karena nanti kalau tidak sakit, tidak di gunanya semua itu. Seperti itu, yang pertama adalah kesehatan. Kemudian yang kedua, adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Para wisjauan, sebagaimana kita ketahui juga bahwa di era perorganisasi ini, sudah tidak ada lagi batas antar negara, baik-baik saja kemampuan berkomunikasi sangat dibutuhkan. Kalau kalian tidak bisa menguasai berapa bahasa, setidaknya minimal kalian mampu untuk berbahasa Inggris. Jadi ini kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, adalah kreatif. Kreatifitas, di masa pandemi COVID-19 ini, kreatifitas, inovasi-inovasi baru, sangat dibutuhkan. Karena kita tahu, bahwa banyak masyarakat kita sekarang, yang kehilangan pekerjaannya, dan juga sulit untuk mencari kerja. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kreatifitas, bagaimana untuk mencintakan suatu pekerjaan baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Dan itu bukan satu hal yang tidak mungkin ya. Karena sekarang, kita rasakan sendiri, bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul, yang belum pernah ada sebelumnya, dan juga banyak pekerjaan yang lalu, yang sudah ada, hilang. yang digantikan oleh dan juga bisa mencari kerjaan-pekerjaan yang muncul.